hai 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 lehi apa enaknya ya nggak hidur sama isi cuman angkat rosnya minum ya supaya nggak ngantuk saudara-saudara jadi mari kita kaji ini apa sih yang ada di dalamnya yang namanya nikah itu bukan untuk sementara kalau saya nggak berani berbicara nikah sekali saja ya nggak nggak berani saya bicara begitu saya juga nggak berani nyuruh ya nggak kawin lagi dua tiga nggak berani juga sih sudah sekarang kita doakan bab kuncinya semuanya ada di Monika supaya Fahni jadi Sakinah Monika ini harus memberikan servis yang bagus begitu ya nggak iya kalau perlu itu kopi yang goyang bukan tak bukan tutupnya saja tatakannya goyang semua tuh begitu istri yang bagus ketemu tahu saya bu kalau tidur sama istri nggak goyang saya tampar pantatnya udah diganti iya bener saya nggak bohong lu jalan ke pasar pakai selep jungkung tinggi jalan goyang pengajian goyang mana-mana goyang tidur sama suami kayak kede bong pisang apa enaknya begitu tidur sama suami goyangnya hilang ya nggak itu justru istri soliha yang goyangnya bagus saudara-saudara-saudara sama suami tapi ya kan begitu jadi kapsinannya luas sekali saudara-saudara-saudara jadi istri ini bisa betul-betul memberikan ketenangan seperti hanya Siti Hawa waktu Nabi Adam melihat Siti Hawa begitu cantik rambut terurai Nabi Adam kagum sama waktu Fahmi melihat Monika luar biasa kata Nabi Adam mananti wali mananti baca dalam kitab Al-Majali Susaniyah di bagian Hamis halaman 112 siapa engkau ini kata Nabi Adam dan buat siapa engkau aku adalah Hawa diciptakan untuk kau seorang Hai Adam Masya Allah sama dengan Monika waktu ditanya lagi pacaran sama Fahmi Monika sebetulnya sayang nggak sih sama A'a sebetulnya Monika tuh milik siapa sih yang milik A'a seutuhnya waktu itu pegang duit bukan duitnya dompet-dompetnya dikasih orang sudah punya rasa bunga senang bahagia jadi aku adalah Hawa diciptakan untuk kau Hai Adam seorang kata Nabi Adam bapak kalau kau diciptakan untuk aku itu ini datang kau kepada aku dijawab lagi oleh Siti Hawa tidak akan tetapi kau Hai Adam yang harus datang kepada aku ya orang laki dikasih angin saya nanti pulang dari sini ada yang nawarin janda mengkel janda montok cakep kata jangan A'a jadi ada janda cakep nawarin mampir oh mampir dikasih angin nggak dikasih angin aja nawarin boleh mampir begitu laki-laki kau yang harus datang datang menghampiri Siti Hawa dikatakan di dalam kitab mulai saat itulah hukum berlaku laki-laki paranin perempuan gayung paranin gentong gayung paranin pempayan tuh hukum dari sudara tapi sekarang zamannya terlalu modern jadi terbalik bukannya gayung paranin gentong gentongnya nyelonong muber-muber gayung kehidupan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati